Hai jumpa lagi teman-teman kali ini kita akan memperbaiki sebuah televisi dengan merek politron nggak bisa start lampu indikatornya berkedip cepat untuk kasus seperti ini kita harus melakukan pengukuran tegangan karena tidak ada komponen yang terlihat rusak kita cek dulu seluruh tegangannya tegangan B plus normal 115 lalu kita pindah ke sini ini supply tegangan audio ini supply 8V nya ini 33V nya ada normal tegangan B plus ada supply tegangan audio juga ada dan supply 33V nya juga sudah ada berarti TV ini sudah dalam posisi start selanjutnya saya akan cek tegangan pada IC chroma apakah sudah ada semua kita cek tegangan 5V pada pin 9 terukur 4,9 lalu tegangan 8V pada pin 48 1,2,3,4,5,6,7,8 ini hanya 1,6V seharusnya ini tegangan 8V lalu tegangan 5V pada pin 18 juga kita cek dulu lalu kita cek dulu lalu 5V pada pin 61 ada juga jadi sekarang kita harus mencari tahu kenapa tegangan 8V nya tidak ada nah sekarang saya akan coba telusuri tegangan 8V nya dari pin 48 tadi seharusnya ini 1,6V kalau kita lihat jalurnya dia terhubung ke sini dan ini ada sebuah simbol induktor ke sini berarti sumbernya dari sini disini ada 6,54V namun disini sudah drop maka sekarang kita coba periksa dulu komponen ini ini dia komponennya sekarang saya akan coba memeriksa nya menggunakan apometer analog aja benar saja induktor ini sudah tidak ada hubungan kalau kita cek artinya dia sudah putus saya mencoba melihat nilai dari induktor ini dengan menggunakan induktor kalkulator kode dan ini terbaca nilainya 47mH kuning ungu hitam saya sudah dapat penggantinya dengan nilai yang sama karena ini saya ambil bekas cabutan dari mesin TV lain dan masih terhubung sekarang kita coba pasang dulu dan lihat hasilnya seperti apa sekarang kita coba mesin TV nya kita colokkan dulu lampu indikator sudah tidak gedip-gedip kita coba intip TV nya sudah nyala sekarang kita rapikan TV nya lalu kita coba kasih input TV nya sudah nyala normal teman-teman jadi kerusakan TV ini tadi LED indikatornya bergedip cepat itu disebabkan karena terputusnya suplai tegangan 8V untuk IC chroma dan setelah kita telusuri disebabkan oleh putusnya sebuah induktor dan setelah kita ganti induktornya TV nya pun menyala dengan normal kembali dan jangan lupa subscribe like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat oke sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih dan wassalam terima kasih